Intro Sebelum kalian menonton video ini, sangat gue sarankan untuk menonton video gue yang sebelumnya, Silent Hill Origins dan juga Silent Hill 1. Dikarenakan cerita Silent Hill Origins, lalu Silent Hill 1, dan juga Silent Hill 3 ini saling berhubungan, dan gue akan recap secara singkat saja. Oke, di Silent Hill Origins, karakter utama kita adalah Travis Grady, seorang supir truk, yang secara tidak sengaja menjadi saksi akan ritual pengorbanan yang dilakukan oleh Dahlia Gillespie, kepada anaknya yang bernama Alessa Gillespie. Tujuan Dahlia ialah membuat Alessa bisa mengandung Tuhan, dan supaya dia bisa melahirkan Tuhan ke dunia nyata, yang nantinya dapat membersihkan semua rasa sakit dan juga penderitaan di dunia ini. Alhasil, Alessa mengalami luka bakar yang parah. Lalu setelah insiden kebakaran tersebut, Dahlia masih belum menyerah, dan dia akan melakukannya lagi tanpa memperdulikan kondisi Alessa. Lalu, untuk menggagalkan ritual pengorbanan dirinya, Alessa memisahkan jiwanya menjadi dua, yang setengah masih ada di tubuh Alessa yang asli, lalu setengahnya lagi itu menjadi bayi, yang ditemukan dan dirawat oleh Harry Mason, karakter utama di Silent Hill 1. Dan bayi itu diberi nama Cheryl Mason. Move on ke Silent Hill 1. Lalu di Silent Hill 1, setengah dari jiwa Alessa, yaitu Cheryl, kembali lagi ke kota Silent Hill setelah tujuh tahun ya. Dan alhasil, jiwa Cheryl dan Alessa kembali lagi bersatu, dan kali ini berenkarnasi lagi menjadi bayi, yang akhirnya dirawat lagi oleh Harry dan diberi nama Heather Mason. Nah, Heather Mason inilah karakter utama yang akan kita mainkan di game Silent Hill 3 ini. 17 tahun telah berlalu sejak peristiwa di Silent Hill 1, dan bayi yang diberikan Alessa kepada Harry Mason sekarang sudah menjadi gadis remaja, Heather Mason. Harry merawat Heather selayaknya putrinya sendiri. Saat menjalankan tugas untuk ayahnya di pusat perbelanjaan Central Square, Heather tertidur dalam sebuah restoran cepat saji, dan bermimpi tentang Silent Hill, di mana dia menemukan dirinya berkeliaran di taman hiburan amusement park. Setelah berjuang melewati beberapa monster, Heather berjalan di sepanjang jalur rollercoaster, sampai dia tertabrak oleh rollercoaster tersebut. Lalu kemudian Heather terbangun, dan dia menghubungi ayahnya, lalu memberitahunya bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang. Ketika dia akan pergi pulang, Heather bertemu dengan seorang detektif yang bernama Douglas Cartland, yang disewa oleh sekte yang dikenal sebagai The Order, untuk menemukan Heather. Di sini Douglas berkata bahwa dia mempunyai informasi tentang asal-usul kelahiran Heather. Tetapi Heather tak mau mendengarkan ocehan Douglas, lalu bersembunyi di kamar mandi. Heather kemudian melompat keluar lewat jendela, dan memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Tetapi jalan keluarnya diblokir di kedua ujungnya, memaksa Heather untuk menemukan jalan lain di dalam mal. Kemudian saat di dalam mal, Heather menyadari bahwa ada monster aneh yang sedang mengintai. Dan di dalam toko pakaian, Heather menemukan pistol untuk membela diri. Stay back! Get the hell away from me! What the hell is this thing? Setelah itu, Heather bertemu dengan seorang wanita yang berpakaian serba hitam dengan rambut yang berwarna pirang. Dia adalah pendeta wanita dari sekte The Order. Namanya adalah Claudia Wolf, yang telah lama mencari Heather. Siapakah Claudia Wolf ini? Claudia adalah teman masa kecil Alessa. Claudia mempunyai ayah yang bernama Leonard Wolf, yang juga anggota dalam sekte The Order. Pada masa kecilnya, mereka berdua ini mempunyai nasib yang sama. Claudia adalah satu-satunya teman yang dimiliki Alessa pada waktu itu. Dan Leonard juga mengenal Dahlia. Anyway, mungkin aku akan buat cerita tentang karakter Claudia ini di video terpisah agar kalian tidak bingung. Di sini, Claudia memberitahu Heather bahwa dia harus mengingat siapa dirinya sebenarnya. Heather kemudian mendadak sakit kepala, lalu Claudia pergi meninggalkan Heather. With bloodstained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Wait! Heather melanjutkan perjalanannya kembali di dalam mal yang berkarat dan menyeramkan. Tapi setelah mengalahkan pos yang pertama, lingkungan di dalam mal kemudian berubah menjadi normal kembali. Terima kasih telah menonton! Lalu entah dari mana, tiba-tiba Douglas muncul. Dan berkata dia sama bingungnya dengan Heather dan tidak tahu apapun tentang monster dan dari mana mereka semua berasal. Heather kemudian menuduh Douglas bahwa dia sudah bersekutu dengan Claudia. Lalu Douglas berkata bahwa dia tahu Claudia hanya karena semata Claudia lah yang menyewa Douglas untuk menemukan Heather. Tapi Heather tidak mempercayai perkataan Douglas dan lari menuju stasiun kereta bawah tanah. Ada yang harusnya. Tidak ada. Where are you going? I'm taking the subway home. What should I do? benefic now. PEMBICARA 1 Meskipun Vincent membantah dan berkata bahwa ia tak ada hubungan sama sekali dengan Claudia. Singkat cerita, Heather kemudian sampai ke apartemennya dan dia menemukan ayahnya, Harry Mason, tewas, dibunuh secara sadis. Dad? Sampai jumpa. No. 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 Douglas hanyalah sebatas spion di rencana jahat Claudia. Heather kemudian memutuskan untuk pergi ke kota Silent Hill untuk bertemu dengan Claudia dan membalaskan kematian ayahnya. Douglas menawarkan bantuan untuk mengantarkan Heather ke Silent Hill karena Douglas mengerti. Dia juga ikut bertanggung jawab akan apa yang telah terjadi. Tapi, Douglas berkata dia juga telah bertemu dengan Vincent yang memberikan saran untuk menemukan orang yang bernama Leonard Wolfe setelah tiba di Silent Hill. Dan karena tidak ada petunjuk lain, mereka memutuskan untuk mengikuti saran dari Vincent. Di dalam perjalanan menuju ke Silent Hill, Heather memberitahu Douglas tentang masa lalunya dan bisa dibilang ini adalah sedikit cerita rewind dari game Silent Hill sebelumnya. Heather memberitahu Douglas tentang kultus di Orde, tentang pengorbanan Alessa untuk mensumun Tuhan dan bagaimana ayahnya berusaha untuk mencegah semua itu terjadi. Sebenarnya, tanpa Heather sadari, ia mengatakan apa yang sebelumnya pernah dialami oleh Alessa. Dengan kata lain, Heather mengingat ingatan Alessa yang sudah terkubur sangat dalam di dalam diri Heather. Sebelum hampir tiba di kota Silent Hill, mereka singgah di penginapan terdekat yang bernama Jack's Inn dan memutuskan untuk berpisah. Douglas akan pergi mencari rumah Leonard untuk mencari petunjuk. Sedangkan Heather akan pergi ke Brokehaven Asylum untuk mencari Claudia. Tapi akhirnya malah bertemu dengan Leonard di situ. Leonard Wolfe ini ayah dari Claudia Wolfe ya, by the way. Kenapa Leonard Wolfe berada di Brokehaven Asylum, bukan berada di rumahnya? Seperti yang gue katakan sebelumnya, Leonard adalah anggota juga di kultus The Order. Tapi dia menjadi gila dan ternyata dia ditaruh di Brokehaven Asylum oleh Claudia Wolfe sendiri. Catatan lebih lanjut mengenai Leonard bisa ditemukan di lantai pertama Brokehaven Asylum. Ada memo di situ yang menjelaskan kondisi psikis Leonard Wolfe. Singkat cerita, Heather menemukan Leonard, yang ternyata bentuknya sudah bukan lagi manusia, melainkan monster. Di sini kita sebagai pelayan harus mengalahkan Leonard. Setelah mengalahkan Leonard, Heather akan mendapatkan Seal of Metatron atau Mark of Samael. Artifak yang konon dapat mencegah terjadinya kelahiran Tuhan. Tuhan dari kultus The Order. Tuhan dari kultus The Order. Kemudian Heather kembali ke penginapan Jack's Inn dan malah bertemu dengan Vincent di situ. Bukan dengan Douglas, tapi melainkan dengan Vincent. Di sini Vincent berkata bahwa Douglas menitipkan pesan kepadanya dan mengatakan bahwa Heather harus pergi ke Gereja Balkan yang berada di samping Danau Toluka. Don't you want to know what the message is? Yeah, what did he say? The church is on the other side of the lake. Church? Church? I wonder what he meant by that. You don't understand? And that's where Claudia is. Across the lake. On the north side. If you're going, you better go through the amusement park. It's probably the only way in now. Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far. You're closer than heaven. Is that it for the message? Uh-huh. Thanks. Untuk pergi ke sana, Heather harus melewati Lakeside Amusement Park. Dan player akan menyadari ini adalah tempat yang sama di dalam mimpi Heather sebelumnya. You know, saat di awal-awal game tadi. Sementara itu, Douglas menemukan Claudia dan mulai menyalahkannya karena telah membohonginya. Ternyata Claudia membohongi Douglas dan berkata bahwa... What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped from you. But it's true. She was originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us. Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him. Deceived. Because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when Alessa, mother of God, truly awakens... Yeah? What's gonna happen? She will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? A place with no pain. No hunger. No sickness. No old age. There will be no greed or war. And all will live by God's grace alone. No this. No that. No nothing. A paradise? For castrated sheep, maybe. Sounds pretty boring. I pity you. You still don't understand. You're going to kill me? Is it really so easy for you? I've done it before. Oh, then I truly do pity you. Setelah itu, Douglas menedongkan senjatanya ke arah Claudia. Saat cutscene selesai, Heather akan menemukan Douglas duduk di lantai bersimbah darah dengan kaki yang patah. Dia tidak berhasil untuk membunuh Claudia. Jadi sekarang, hanyalah Heather satu-satunya yang bisa menghentikan Claudia dan mengakhiri mimpi buruk ini. Tapi sebenarnya, Douglas masih beranggapan bahwa cara paling mudah untuk menghentikan semua ini adalah membunuh Heather secara langsung. Dengan begitu, ritual Claudia tidak akan bisa dilakukan. Tapi, ya, Douglas tak sanggup untuk menarik pelatuk pistolnya. maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Yeah, you might be right. Singkat cerita, di dalam gereja balkan, Heather bertemu dengan Claudia. Claudia berkata bahwa pengorbanan untuk Tuhan sudah dekat. Tuhan akan datang ke dunia ini dan menyelamatkan dunia ini dari rasa sakit dan penderitaan. Tapi Heather tidak suka dengan hal ini dan memutuskan untuk menembak Claudia sekali lagi. Meskipun Heather tidak berhasil. Dikarenakan tiba-tiba saja, Heather merasa kesakitan. Dan ini adalah momen di mana Tuhan akan terlahir kembali dari tubuh Heather. Claudia lalu pergi meninggalkan Heather. Dan di sini Heather harus berkeliling sejenak dan sekali lagi bertemu dengan Vincent. Di sini kita mengetahui bahwa Vincent juga anggota dari kultus The Order dan mempercayai Tuhan seperti yang dipercayai oleh Claudia. Tapi, simplenya, Vincent tidak ingin Tuhan sampai terlahir atau tersumon ke dunia nyata. Itulah mengapa dia membantu Heather selama ini. Singkat cerita lagi, Heather berhasil sampai di ruangan sanktuari di dalam gereja dan dia melihat perdebatan antara Vincent dan Claudia yang pada akhirnya Vincent terbunuh di sini. Let's get this party started. Heather, go ahead and kill this crazy this demon who claims to speak for God. The time has come. You can kill her now. You go to hell! What did you do? Nothing important. You're not going to run? I guess this is the end. Claudia menjelaskan kepada Heather bahwa Tuhan hanya akan bisa dilahirkan atau disumon lewat rasa sakit, penderitaan, dan kemarahan. Sedangkan kematian ayah Heather, yaitu Harry, adalah salah satu cara untuk membuat Heather merasa marah dan dendam kepada Claudia. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Heather adalah Alessa yang terinkarnasi saat di Salil 1. Jika kalian masih bingung, sekali lagi gue sarankan untuk menonton video yang aku buat sebelumnya. Dan iya, akhirnya sekarang semua rasa sakit dan kemarahan di dalam diri Heather sudah mencapai batasnya. Dan Tuhan akan segera terlahir dari dalam tubuh Heather. Sama seperti di Salil 1 saat wujud Tuhan yang dibayangkan Dahlia keluar dari punggung Alessa. Heather mencoba menggunakan Seal of Metatron untuk menghentikan prosesnya. Tapi segera dia mengetahui bahwa Vincent selama ini salah dan simbol itu tidak membantu sama sekali. Memang benar Seal of Metatron adalah upaya dari Alessa untuk menghentikan ritualnya Dahlia di Salil 1 kemarin ya. Tapi, efek dari simbol itu belum muncul dan juga belum bisa dibuktikan kekuatannya. Dikarenakan sewaktu di Salil 1, Harry Mason dihasut oleh Dahlia. Dahlia membohongi Harry dan mengatakan bahwa Seal of Metatron adalah simbol jahat yang akan menyebabkan kehancuran dunia dan harus dihapus. Jadi ya, disini Alessa belum sempat menyelesaikan pembuatan simbolnya. Jadi, kekuatan sebenarnya dari Seal of Metatron atau simbol Mark of Samayel ini belum bisa dibuktikan. Heather akhirnya ingat tentang kalung hadiah dari ayahnya Harry. Di dalamnya ada cairan aglaupotis, cairan sama yang membantu Harry untuk menghentikan inkubus di Salil 1. Oh iya, gue lupa jelasin kemarin bahwa di Salil 1, saat Harry masuk ke ruangannya Dr. Kaufman, disitu Harry menemukan ada banyak botol yang didalamnya ada cairan berwarna merah. Nah, cairan merah tersebut itu adalah aglaupotis. Tapi, botol-botol tersebut sudah pecah dan cairannya luber kemana-mana di lantai. Dan ternyata, Dahlialah yang melakukan hal itu. Dahlia tahu aglaupotis adalah cairan yang dapat menghalangi rencananya. Jadi Dahlia menghancurkan semua botol yang berisi cairan aglaupotis tersebut dan membuat Kaufman marah. kembali ke Sal-Heltiga. Heather lalu meminum cairan aglaupotis dan hasilnya ada semacam wujud makhluk yang bisa dibilang Tuhan setengah jadi yang keluar dari mulut Heather. Di sini Heather akan menginjaknya namun Claudia menghentikan Heather lalu memakan wujud Tuhan setengah jadi tersebut. Maksud dari Claudia memakannya ialah agar tubuh Claudia bisa digunakan menjadi pengganti wadah untuk melahirkan wujud makhluk setengah jadi tersebut. Lessa you cannot kill God I will I will birth God if you can't do it I will I will tubuh 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 Pada akhirnya, Claudia mati Dan wujud makhluk setengah Tuhan yang masih belum jadi itu muncul Yang dimana wajahnya hampir mirip dengan wajah Alessa Dan akhirnya, pertarungan final akan segera dimulai You can't be dead I was gonna kill you This is God Dan ya, akhirnya Heather menang Dia sangat terlihat kelelahan dan mulai menangis Dikarenakan dia menyadari bahwa Harry sepenuhnya sudah tiada Dad 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 selamat menikmati Oke, sekarang kita akan memasuki bagian ending dari game Sun Hill 3 Sebenarnya ada 3 ending di game ini Tapi kalian hanya akan mendapatkan 1 ending saat menyelesaikan game ini untuk pertama kalinya Heather kembali ke amusement park, di mana ia bertemu dengan Douglas Di sini Douglas bertanya apakah semua sudah berakhir? Lalu Heather menjawab, masih belum, karena kau masih hidup Lalu mengarahkan pisau ke arah Douglas, namun pada akhirnya itu hanyalah lelucon Heather Heather meminta Douglas untuk memanggilnya Cheryl mulai dari sekarang Cheryl adalah nama lama Heather yang diberikan oleh Harry bertahun-tahun yang lalu Kemudian setelah itu closing credits dan game pun selesai Tapi ending yang kedua, yaitu possession ending, tidak begitu bagus Heather memegang pisau yang terdapat darah di situ dan Douglas terlihat tergeletak tewas Dan untuk mendapatkan ending ini, player harus menyelesaikan game ini 2 kali Lalu mendapatkan 4000 poin di sepanjang game 1 poin saat Heather mendapat pukulan dari monster Dan 10 poin untuk setiap monster yang Heather bunuh Lalu 1000 poin lagi saat Heather berhasil menyelesaikan side quest Side questnya ialah saat Heather menemukan dirinya di semacam ruangan di dalam gereja Di mana kalian, para player akan memutuskan untuk memaafkan wanita yang berada di ruangan tersebut atau tidak Tapi masalahnya ialah, kalian tidak akan bisa mengecek sudah berapa poin yang kalian dapat Dan ya, sesimpel itu untuk mendapatkan 1000 poin Lalu, ending ketiga, yaitu alien ending atau UFO ending Setelah Heather masuk ke dalam apartemennya, dia akan menjumpai Harry yang ternyata tidak tewas Melainkan sedang minum teh bersama dengan alien Di belakang tirai, terlihat karakter yang bernama James Sunderland dari game Silent Hill 2 Heather memberitahu Harry tentang kejadian aneh yang dialaminya sewaktu di dalam mal Dan itu membuat Harry merasa marah Lalu Harry memutuskan untuk menghancurkan kota Silent Hill Lalu di scene selanjutnya, terlihat ada beberapa kapal alien yang membakar kota Silent Hill dengan laser Oh iya, satu hal terakhir Gue kurang yakin apakah ini bisa dibilang ending atau tidak Dimana jika Heather tidak meminum cairan aglopotis Dia akan merasa kesakitan dan langsung melahirkan wujud Tuhan di depan Claudia Setelah itu, tidak ada kredit game Melainkan tulisan game over Dan game selesai Oh God Bring us salvation